Intro Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT Provinsi Aceh menggelar buka puasa bersama di pendopo wakil Gubernur Aceh Minggu 2 Juni 2018 Dalam kegiatan itu juga diserahkan santunan kepada seratus anak yatim Ketua BKMT Aceh Hajah Dia R.T. Dawati mengatakan momentum buka puasa bersama tersebut bukan sekedar kegiatan makan-makan semata Ia berharap kegiatan tersebut menjadi ibadah yang dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Istri Wakil Gubernur Aceh itu mengatakan para anak yatim tersebut merupakan harapan masa depan Aceh Karena itu ia meminta mereka tetap bersemangat dan terus belajar Dia R.T. Dawati menambahkan BKMT Aceh banyak menggelar kegiatan sepanjang Ramadan 2018 Di antaranya yang dilaksanakan adalah kajian duha bersama Sheikh Salman Al-Qadir dari Palestina yang digelar beberapa waktu yang lalu di Masjid Baitul Makmur Lamprit Selain itu BKMT juga rutin membagikan takjil saban minggu kepada masyarakat di beberapa kecamatan di Aceh Sementara itu Wakil Gubernur Aceh Insinyur Nova Iriansah menyebutkan Bulan Ramadan merupakan momentum tepat untuk bersilah turahmi dan berbagi bersama Nova mengapresiasi kerja dan kinerja BKMT Ia meminta apa yang telah dimulai tersebut tidak terhenti dan bisa terus ditingkatkan Nova juga menyarankan agar BKMT bisa fokus membantu pemerintah dalam hal mengurangi kemiskinan di Aceh Dengan sasaran fokus kegiatannya pada anak yatim, kaum duha, serta fakir dan miskin Terima kasih telah menonton!